Mitsubishi Outlander Pave baru hadir sebelum akhir tahun ini akan debut di Jepang terlebih dahulu dan datang ke Amerika pada pertengahan 2022. Mitsubishi adalah produsen mobil pertama yang memasarkan Crossover Hybrid Plug-in All-Wheel Drive, Outlander Pave, yang mulai dijual di beberapa bagian dunia sejak 2013. Ini menghantam pasar AS pada 2016 sebagai 2017 model dan baru saja diperbarui untuk tahun 2021 dengan driver train listrik yang lebih bertenaga dan baterai yang lebih besar. Tapi itu masih didasarkan pada arsitektur Outlander lama, bukan Outlander non-Pave yang benar-benar baru yang diluncurkan sebagai model 2022 dan berbagi banyak fondasi dengan Nissan Roll. Sekarang Mitsubishi mengatakan All-New Outlander Pave akan memasuki pasar dalam negerinya di Jepang sebelum kalender ditutup pada 2021 dan akan debut di Amerika Serikat pada pertengahan 2022. Seperti yang diharapkan, itu akan dibangun di atas sasis crossover terbaru pembuat mobil yang sangat peningkatan platform yang sangat diuntungkan dari kemitraan pembuat mobil dengan Nissan dan Renault. Kami tidak memiliki detail spesifik, tetapi Mitsubishi mengatakan kami dapat mengharapkan peningkatan output motor dan peningkatan kapasitas baterai dibandingkan model saat ini. Itu berarti kinerja jalan yang lebih bertenaga dan jangkauan mengemudi yang lebih luas. Sekompeten Outlander Pave saat ini, tenaga yang lebih besar, jangkauan yang lebih luas, dan dinamika berkendara yang ditingkatkan berkat sasis baru, semuanya merupakan keuntungan yang sangat baik. Karena Outlander Pave menghadapi persaingan yang sangat ketat, terutama dalam bentuk Toyota RAV4 Prime. Plus, Outlander Pave baru memiliki keunggulan. Mitsubishi mengatakan ini tentang Pave yang akan datang. Komponen terintegrasi dan tata letak yang dioptimalkan memungkinkan model baru untuk menampung tujuh penumpang dalam tiga baris. Itu saja yang kita ketahui sejauh ini. Tetapi segera setelah kami memiliki detail lebih lanjut, Anda juga.